Intro Oke teman-teman balik lagi bersama Yu-Gi-Oh Undercover Indonesia Selamat datang di tajuk trivia episode ke 7 Sebuah topik yang membahas trivia dan juga fakta-fakta random soal Yu-Gi-Oh Yang mungkin fakta-fakta ini sebenarnya gak penting sama sekali Tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua Oke kita mulai aja langsung trivia episode ke 7 Anda masih ingat Frog the Gem? Kalau kita lihat pada namanya tentu seharusnya dia tergabung dalam archetype frog Tapi ternyata dia gak dianggap teman-teman Di beberapa kartu frog ada yang efeknya secara eksplisit Kayak mengasingkan Frog the Gem ini Seolah-olah najis buat menerima Frog the Gem di archetype mereka Kira-kira kenapa ya? Jadi itu bukan rasisme Tapi hal ini dikarenakan kartu ini pertama rilis di OCG Jepang Pake nama Kairu Suraimu Nama yang seharusnya tidak tergolong dalam archetype frog Karena archetype frog mestinya pake nama Gairu bukan Kairu Pada bulan Desember 2002 Kairu Suraimu dirilis di TCG pake nama Frog the Gem Dan saat itu memang belum ada archetype frog Jadi maklum aja kalau penamaannya masih belum mempertimbangkan keterlibatannya di masa mendatang Baru kemudian dimulai pada bulan Mei 2008 Di TCG archetype frog dirilis secara berangsur Sehingga beberapa kartu yang efeknya nyebutin kartu frog secara general Harus menambahkan keterangan kalau frog the gem itu tidak dilibatkan Klarifikasi berbusa seperti ini terus dilakukan di TCG Sampai kemudian pada bulan November 2016 nama frog the gem memperoleh revisi atau erata Menjadi slime toad Sehingga kartu frog rilisan masa mendatang tidak perlu menambahkan klarifikasi lagi Sebenernya frog the gem bukan satu-satunya yang terbentur kasus seperti ini Ada juga black dragon's check yang sebelum di erata namanya adalah red eyes be check Bahkan beberapa kartu red eyes harus menambahkan klarifikasi tambahan pada kartexnya Terus ada juga sky scout yang dulunya punya nama hairpiece brother Tapi karena nama OCG nya adalah Birdman dan gak tergolong sebagai archetype hairpiece Sehingga namanya harus di erata pada bulan April 2013 Sebelum kartu yang punya interaksi general sama kartu hairpiece Macem history sign rilis pada bulan Mei 2013 di TCG Ada salah satu game terbitan konami tahun 1988 bernama snatcher Yang menampilkan easter egg yugioh di dalamnya Menarik ya, padahal di tahun segitu yugioh itu belum ada Jadi game snatcher ini dikembangkan oleh salah satu mantan produser video game nya konami Yaitu Hideo Kojima Di game tersebut pemain bisa mengakses sebuah komputer Dan bisa memasukkan semacam ID file di dalamnya Dan ketika pemain memasukkan ID file bertuliskan Kojima Sebuah easter egg bakalan muncul yang menampilkan data diri Hideo Kojima Termasuk nickname atau nama aliasnya yaitu Ojama Ojama sendiri sebenarnya bisa saja kependekan dari Ojama Shimas Yang berarti maaf mengganggu Tapi nickname Ojama itu sendiri bisa saja yang menginspirasi Konami Untuk merilis arketipe bernama Ojama pada bulan April 2003 di OCG Jadi bisa kita simbolkan juga Kalau kemungkinan arketipe Ojama itu sendiri terinspirasi dari sosok Hideo Kojima Saya penasaran game card battle apa yang punya total kartu terbanyak sepanjang masa Per hari ini saya membuat survei kecil-kecilan soal berapa jumlah kartu di beberapa game card battle populer akhir-akhir ini Dan hasilnya ternyata seperti ini Nomor 5 ada Legend of Runeterra dengan total 996 kartu Kemudian disusul oleh Hearthstone dengan total kartu 10.561 Kemudian disusul nomor 3 ada Yu-Gi-Oh! Dengan total 10.871 kartu Dan Pokemon TCG dengan jumlah 11.720 kartu Dan yang paling atas ada Magic the Gathering dengan total 22.630 kartu Yu-Gi-Oh! adalah sebuah franchise yang punya sejarah lumayan panjang Awalnya Yu-Gi-Oh! diperkenalkan sebagai suatu manga pada tahun 1996 Bernama Yu-Gi-Oh! Yang menceritakan sesosok anak muda yang mendapatkan kekuatan dari Millennium Puzzle Dan menjadi pro player dari segala game Itulah kenapa Yu-Gi-Oh! itu sendiri secara harfiah artinya adalah King of Games Di manga tersebut, tak jarang Dark Yu-Gi menghukum secara sadis lawannya yang kalah dan berbuat curang Sebenarnya tidak terlalu cocok dijadikan konsumsi anak di bawah umur Hal ini cukup ironis karena mulai tahun 1998 Yu-Gi-Oh! berkembang sebagai franchise game kartu Yang kebanyakan fanbase-nya adalah anak berusia 8 tahun Per hari ini saya mengecek sebuah situs pasar sekunder kartu Yu-Gi-Oh! Yaitu Yu-Gi-Oh!Prices.com Dan di situs ini kita bisa menemukan gambaran kartu apa aja yang merupakan kartu termahal di Yu-Gi-Oh! Mau tau hasilnya? Kartu termahal nomor 10 ada Scapegoat Yang rilis di Retro Pack dengan harga 4.999 USD Kemudian nomor 9 ada Minerva The Exalted Light Sworn Yang rilis sebagai hadiah Yu-Gi-Oh! Championship Series 2015 Dan harganya senilai 5.147 USD Berikutnya ada Tonian Soldier Yang rilis sebagai Metal Action Figure Promotional Card Dengan harga 9.999 USD Disusul oleh Blood Mavis sebagai hadiah Yu-Gi-Oh! World Championship 2011 Dengan harga 10.722 USD Selanjutnya ada Gold Sarcofagus Sebagai Feroch Tour 2007 Promotional Card Dengan harga 26.142 USD Selanjutnya ada Cyberstein Sebagai Shonen Jump Championship 2004 Price Card Dengan harga 29.701 USD Nomor 4 adalah Legendary Magician of Dark Dia disini adalah kartu hadiah Yu-Gi-Oh! World Championship 2012 Yang harganya adalah 75.999 USD Kartu termahal berikutnya ada Death Falls Gap Yang merupakan hadiah Sonen Jump Championship 2005 Yang harganya mencapai 149.999 USD Nomor 2 adalah Tear the Vanquising Warlord Yang merupakan hadiah Yu-Gi-Oh! World Championship 2008 Yang harganya mencapai 168.888 USD Dan kartu termahal ada Crush Card Virus Yang merupakan Sonen Jump Championship 2007 Price Card A Dengan harga senilai 250.002 USD Kebanyakan kartu-kartu ini dinilai berdasarkan tingkat kelangkaannya Tentunya harga ini versi Yu-Gi-Oh! Prices.com Tetap ada kemungkinan harganya berubah menurut versi pasar lainnya Pada tahun 2018, Konami mengeluarkan hasil paling popularitas di majalah Sonen Fijam Tentang siapakah karakter protagonis paling favorit di Yu-Gi-Oh! Dan inilah jawabannya Yusaku Fujiki memperoleh 2% Disusul oleh Yuya Sakaki dengan 7,1% Dan diungguli oleh Yuma Sukumo dengan 7,6% Sedangkan nomor 3 ada Yusei Fudo dengan 12,5% Angka yang sama juga yang diperoleh oleh Juda Yuki dengan 12,5% juga Dan karakter protagonis paling populer di seri Yu-Gi-Oh! Tetap Yugi Muto dengan perolehan 58,3% Cukup lucu juga ternyata ya urutannya disini Udah mirip kayak urutan kronologis animenya aja Dari Yu-Gi-Oh! Muto sampai Yusaku Fujiki Tapi sebenernya saat itu Yu-Gi-Oh! Friends masih awal-awal ditayangin Jadinya maklum kalau Yusaku Fujiki disini cuma dapet perolehan 2% doang Pada tahun 2005, seorang sekolar bernama Mizuki Ito Pernah menuliskan sebuah artikel jurnal dengan judul yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Yaitu Technologies of the Childhood Imagination Yu-Gi-Oh! Media Mixes and Everyday Cultural Production Walaupun saya belum baca artikel tersebut dan baru berencana mau membacanya Tapi di artikel tersebut kurang lebih penulis mendiskusikan soal hubungan Yu-Gi-Oh! Sebagai salah satu teknologi media di kehidupan sehari-hari dengan imajinasi anak Cukup menarik juga ternyata ya Franchise Yu-Gi-Oh! secara respect dijadikan referensi dalam sebuah published article Mungkin ada yang belum tahu Kalau kepala pengembangan Yu-Gi-Oh! TCG di United States yaitu Kevin Chewart Punya sebuah akun POJO Dan beliau berinteraksi secara langsung dengan para fans Yu-Gi-Oh! di sana Chewart memberikan beberapa trivia soal likaliku produksi Yu-Gi-Oh! Yang mungkin belum diketahui oleh orang banyak Pernah di suatu utas forum POJO Ada pertanyaan seputar siapakah kartu terkuat yang pernah ada Dan Chewart menjawabnya bahwa kartu terkuat itu adalah Millennium Thousand Ice Virus Dan dia mengaku kalau dialah satu-satunya yang punya kartu itu Sampai detik ini kartu yang punya kemiripan dengan Millennium Thousand Ice Virus adalah Millennium Ice Restrict Yang dirilis pada bulan Februari 2018 di TCG Tapi sejauh ini Millennium Thousand Ice Virus belum juga dirilis Dan ketika Chewart ditanya soal efek kartu tersebut Chewart memilih untuk tidak memberitahukannya Hingga kemudian banyak yang berasumsi soal seperti apa kira-kira efek dan penampilan Millennium Thousand Ice Virus Yang dimiliki Two World saat itu Shadow Realm adalah sebuah dunia yang menjadi tempat penghukuman orang yang terlibat dengan shadow game atau duel kegelapan Shadow Realm juga terkadang kita kenal sebagai dunia kegelapan Tapi sebenarnya Shadow Realm itu nggak ada Shadow Realm itu cuma istilah bikinan 4Kids Entertainment Buat mensensor adegan kematian dan diterapkan di anime Yu-Gi-Oh! Dub Inggris Karena di anime Yu-Gi-Oh! Originalnya ada beberapa kejadian yang melibatkan korban mengalami luka serius Bahkan sampai kematian Kemudian hal ini disensor seakan-akan korban tersebut dikirimkan ke Shadow Realm Dan dihukum di sana Padahal itu cuma sensor aja Ternyata Kazuki Takahashi, sang kreator Yu-Gi-Oh! adalah seorang penggemar komik Amerika Karakter favorit Takahashi adalah Hellboy Karakter fiksi dari Dark Horse Comics ciptaan Mike Mingola Di sebuah majalah, Takahashi pernah berkolaborasi dengan Mingola Dan menggambar Hellboy menggunakan fashion-nya Yu-Gi Dan seperti inilah hasilnya Dan ya, crossovernya cuma sampai disini aja ya Oke teman-teman, jadi itu dia trivia-trivia buat episode ke-7 Semoga informasinya walaupun nggak terlalu bermanfaat Bisa diambil manfaatnya buat teman-teman semua Sekian dari Yu-Gi Undercover Indonesia Terima kasih udah nonton dan I end my turn